Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Doni Monardo mengatakan, dari 944 pasien COVID-19 yang dirawat di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet, sebagian besar merupakan pengguna transportasi umum. Jumlahnya mencapai 62 persen. Untuk itu, Doni meminta pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengevaluasi kebijakan ganjil-genap pelat nomor kendaraan. Sebab, hal itu dinilai menyebabkan naiknya jumlah penumpang kereta rel listrik dan bus Transjakarta. Doni memaparkan bahwa setelah kebijakan ganjil-genap kembali berlaku, ada peningkatan penumpang KRL sebanyak 3,5 persen. Sedangkan kenaikan penumpang bus Transjakarta yaitu 6-12 persen. Pemprov DKI Jakarta resmi menerapkan kembali kebijakan pembatasan jumlah kendaraan dengan sistem ganjil-genap sejak Senin 3 Agustus 2020 lalu. Kebijakan itu berlaku di 25 ruas jalan ibu kota. Sebelumnya, kebijakan itu dicabut untuk sementara guna menyesuaikan penerapan pembatasan sosial berskala besar dalam mencegah penyebaran COVID-19. Ratusan pasien COVID-19 tanpa gejala telah memenuhi tower tambahan di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Jakarta. Penambahan pasien ini dinilai sangat cepat oleh pihak Rumah Sakit Darurat. Perhari Rabu 16 September 2020, sudah ada 754 pasien tanpa gejala yang menjalani isolasi mandiri di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran Jakarta. Jumlah ini dinilai tinggi oleh pihak Rumah Sakit karena baru 3 hari buka. Menurut Koordinator Operational Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kolonel Stefanus Doni, pasca dibukanya tower isolasi mandiri, penambahan pasien setiap harinya meningkat. Selain itu juga ditambah adanya aturan dari Pemprov DKI Jakarta untuk melakukan isolasi mandiri di Wisma Atlet. Pilihan Rumah Sakit Darurat berharap dengan meningkatnya jumlah pasien, pemerintah dapat membantu memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan yang bertugas untuk membantu penanganan pasien di Rumah Sakit Darurat khusus penanganan COVID-19. Terima kasih atas dukungan Anda! Terima kasih telah menonton